Oke selamat datang di channel si anak tua dan dalam kesempatan ini gue Dito dan partner gue Nanda bakal nyoba untuk ngejelasin sejarah atau history dari games RPG which is stand for role playing games Versinya anak tua pastinya Let's check this out Oke ngomongin game RPG nih kayaknya kalo gamers-gamers yang rata-rata kalo emang dia bener-bener gamers pasti main game RPG sih Pasti banget main game RPG makanya kenapa ini jadi materi yang bakal kita bahas untuk konten kita saat ini Tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh lagi tentang game RPG Enaknya kita samain dulu nih persepsi kita tentang game RPG ya kan Versinya kita sama versinya kalian Dan siapa tau beda Jadi game RPG itu adalah Game RPG itu game dimana kita sebagai player akan mengembangkan satu karakter atau tokoh Yes Dimana perkembangan dari karakter tersebut jalan ceritanya juga itu tergantung banget sama kita Dimana kita mengembangkan karakter tersebut Yes dan ditambah lagi ada elemen-elemen yang emang spesifik gitu Sehingga membuat sebuah game disebut RPG gitu Ya Salah satu nya ada dungeon terus ada custom item-item gitu kayak ya armor terus juga ada Terus lu milih kelasnya terus ya pokoknya lebih ke gimana lu ngebuild si karakter lu gitu Custom intinya custom kayak gitu Mudah-mudahan sama kalian boleh tulis di bawah Menurut kalian apa sih persepsi RPG menurut kalian Kalian bisa aja beda gitu ya gak sama-sama Ya gitu Sejarah dari game RPG Game RPG ini sebenernya dari singkatannya ya Yes Sejarah dari game RPG Lahir itu Belum game RPG sih Tradisi dari role playing atau play Marak dilakukan di jaman Romawi kuno sama jaman Eropa kuno pada waktu itu Abad ke-16 Abad ke-16, 1600an lah ya Itu tuh jadi kayak semacam aksi teater sih sebenernya lu Ke panggung gitu Jadi kayak lu main di atas panggung gitu di atas teater Tapi si aktor ini improv Improvisasi Jadi endingnya tuh mungkin ya Mungkin juga ini gak tau ya Mungkin endingnya itu agak beda gitu Kemudian di abad ke-18, abad ke-19 Ya itu lagi bumi-bumi nya yang namanya Board Game Board Game Board Game bakal tabletop games ya Karena belum ada video game Karena belum ada video game Nah disitu tuh populernya Board Game ini menginspirasi juga nih Beberapa game designer pada saat itu Untuk membuat RPG games Satunya itu ada yang namanya Gary Gigax Sama Dave Anderson Yah menurutku ini True Genius sih Ada bukunya True Genius tentang si Dave Anderson ini Karena menurut gue emang ini orang gokil sih Gukil banget Karena ya bakal kita jelasin nih Siapa ini Dave Anderson dan siapa ini Gary Gigax Dan bagaimana kontribusi mereka Pada dunia games RPG gitu ya Dave Anderson sama Gary Gigax Ini membuat sebuah games Nah pada saat itu kan banyak banget board games Tapi bertemakan peperangan biasanya Peperangan dunia gitu biasanya Elemen-elemennya juga si tentara kayak gitu ya Dan yang dimainin tuh gak unit Satu unit tapi Formasi Formasi pasukan gitu ya Jadi mungkin kalau buat games jaman itu Kaitannya sama RTS kali ya Lebih deket sama RTS Mungkin itu juga jadi sejarahnya game-game RTS ya RTS tuh real-time strategy Kayak Warcraft Terus Age of Empires Terus Rise of Nations Ya banyak deh pokoknya itu game game RTS Gitu dalam time strategy Uniknya nih si Dave Anderson ini Dia punya pemikiran untuk Menambahkan elemen fantasy ke dalam war games Sebuah war games Nah sebelumnya tuh Gary Gigax sama si Dave Anderson ini Masih-masih udah bikin game sebetulnya Masih-masih udah bikin game Nah mereka kayak nyatukan gamenya mereka itu jadi satu Namanya di Blackmore yang punya si Dave Anderson ya Yang punya si Gary Gigax itu judulnya adalah Chainmail Chainmail Nah ini Chainmail sama si Blackmore ini coba digabungin Nah Dave Anderson inilah yang Akhirnya ngasih elemen fantasy ke dalam gamenya Jadi dia juga terinspirasi sama seorang legenda Di dunia apa ya Di dunia apa ya Di dunia novel juga Di dunia literatur Literatur ya Menurut gue legend banget ya Which is dia adalah J.R.R. Tolkien Yang nulis Pada tau ya J.R.R. Tolkien ya Yang nulis Lord of the Rings Terus juga The Hobbits Terus ada banyak layanya buka yang dia tulis gitu Nah disitu Dia mencoba masukkan elemen fantasy ke dalam sebuah games Dan muncullah sebuah games yang namanya Dungeon and Dragons Atau disikat D&D Itu di tahun 1974 Pingkir Jadi di tahun 1974 ini dua orang gila ini Dia kayak create satu game yang dia modifikasi abis Jadi inspirasinya dari sana sini Akhirnya mereka bikin satu game yang namanya Dungeon and Dragons Dan game itu dapet predikat the father of RPG games Jadi bapaknya game RPG Kenapa? Karena gini Di game itu udah syarat banget sama elemen-elemen game RPG zaman sekarang Contohnya lu di board game itu Lu bisa milih R.A.S yang pertama Nah Terus itu ya Lu tau ya Ada Human, ada Elf, ada Orc Itu karya-karya aja Arututin Masukin disitu sama dia Udah gitu Lu bisa milih yang namanya Kelas Lu mau jadi fighter Lu mau jadi priest Lu mau jadi archer Ya Itu banyak banget Banyak banget pilihannya Itu udah add-up sih Untuk tahun 1974 Board game Dengan customization yang gila-gilaan sih Kayak gitu ya Udah gitu Ada juga elemen yang namanya Hit points Berapa damage yang lu terima Udah gitu ada experience points Lu bisa naik level disitu Terus pemilihan equipment yang mau lu pake Lu juga bisa milih Jadi disitu udah ada shop Jadi lu bisa beli Gitu 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 Dan yang pasti Gak ketinggalan juga Dari elemen game RPG itu ada Dungeons Nah Ya Jadi selanjutnya ya Ada Dungeons dan Dragons Yang dalamnya ada Dungeons Dan Yang Gak kalah keren lagi itu Di game ini itu Membutuhkan beberapa Supporting tools Supporting toolsnya ada apa aja Di Dungeons & Dragons ini udah map gitu Udah gitu ada Bidak-bidak Cuman bukan bidak ya Udah kayak miniatur gitu ya Jadi dulu wargames itu identik kayak catur lah ya Bentuknya kayak gitu-gitu aja Cuman di Dungeons & Dragons ini bentuknya udah miniatur Udah Orang gitu ya bentuknya ya Udah kayak figure gitu Action figure gitu ya Kayak misalkan monsternya naga Ya disitu bener-bener diwakilan dengan naga Miniatur naga Lebih representatif lah yang pasti Karakter sheet Hmm Ini sheet banget sih Gue pas Jujur aja Sebelum gue grinding si materi ini Gue gak tau Dan ternyata setelah gue baca ini Emang gokil banget sih Gue sendiri belum meramainin ya Iya Jadi kita meramainin Dan apa guna dari karakter sheet ini? Nah karakter sheet ini Fungsinya Untuk merekam semua perkembangan karakter lu Hmm Gitu Jadi lu Milih ras ini Terus ras ini kan ada atributnya tuh biasanya ya? Yes Nah itu lu catat disitu Lu rekam disitu Manual Terus harus ada DM ya gak sih? Oh iya Dalamnya harus ada DM Atau Dungeon Master Yes Dungeon Masternya kayak wasit sih sebenernya bro Jadi Mungkin Kalo di MMORPG yang Dulu Kita kenal ada yang namanya Game Master ya? Game Master ya Itu Mungkin hampir seperti itu Dia berpransport NVC juga Terus dia juga yang ngendalihin si Game nya gitu ya Bakal kayak gimana event-event nya Storyteller juga ya? Storyteller juga Makanya Ada guidebooknya Ya ada guidebooknya Jadi emang ada buku yang harus lu baca Dan ini tebelnya setebel-tebel gila gitu ya? Oke Ada Guidebooknya tuh pertama ada player handbook Hmm Jadi itu khusus untuk player Disitu ada guide Ketika lu milih kelas ini Terus kelas ini Disitu ada tuh atribut-atribut yang harus lu tambahin Yes Lagi itu kelebihan dan kekurangan si Si karakter tersebut Yes Sudah gitu ada dungeon master handbook Hmm Nah itu untuk nge-guide si DM tadi Dungeon master ya sendiri Untuk menjalankan cerita ini Bagaimana Terus peraturan-peraturannya kayak gimana Gitu ya Sudah gitu Yang terakhir Yang ketiga tuh ada Monster guide Hmm Monster guide itu berisi info-info tentang monster-monster di dungeon tersebut Wah Gokil gak sih Gokil sih Keren? Pada jaman itu lah keren Pada jaman itu keren Sampai sekarang gue keren kalo dibayangin Ada orang yang seniat itu segila itu bikin game sekompleks ini Gokil sih Hmm Ada satu trouble nih sebelum si DM ini bisa gue publik gitu Jadi ditawarin nama publisher-publisher dan Banyak yang nolak ya Ya nolak Jadi ditolak karena alasan apa tindak? Eh pada waktu itu sih Gameplay ya Hmm Karena mungkin pada saat itu kan didominasi sama settingnya tuh perang gitu ya Nah di dungeon and dragons nih agak beda nih Hmm Ada renang-renangnya Karena ada dungeon, ada fantasy juga Udah gitu disitu ada peran DM atau dungeon master Yang bertindak sebagai wasit dan storyteller Kalo dibandingin sama yang si perang tadi ini lebih drama sih Lebih drama ya Karena bisa dibilang gak ada tamatnya gitu Hehehe Ever ending story Gitu Ini yang mau gue garis bawah ini Yang mau gue highlight Salah satunya adalah yang keren Adalah mekanisme untuk bikin experience random event Jadi kayak sekarang kan kalo kita main game RPG gitu ya Ada random random event ya Harus kapan keluar critical, kapan gak keluar gitu Begitu lu memilih pilihan yang satu konsekuensinya apa gitu Yes Nah oke untuk menentukan si random event ini Ya lu harus ngelepar dadu Maksud gue itu mekanisme gue yang gak kepikiran Maksud gue itu keren banget ya Itu bener-bener random Dan ditambah lagi si dadunya itu ada Usus Gitu Gitu Jadi gue bisa dibilang game ini Fix nge-malesin si Google Play Hehehe Mungkin anda banyak dari situ Iya gitu Next next Jadi seperti itu gameplaynya Nah Cuman di suatu waktu si DND ini ketemu sama publisher Ditemukan Tepatnya ditemukan sama publisher Yang gila juga Hehehe Enggak cuman dia punya pandangan lain nih terhadap game ini Si publisher ini Itu namanya Wizards of the Coast Yes Yang sekarang itu dia anak perusahaan dari Hasbro ya Oh pasti tau Hasbro ya Maksudnya yang bikin mainan-mainan itu kan nih Mainan-mainan sama Ya dia masih ngeluarin wordgame-wordgame juga Sampai sekarang masih ngeluarin wordgame Begitulah Sama Oh TSR TSR Tinggal lah TSR itu Tactical Studies Rules Ya Publisher juga Mereka merampul Definition sama 3D Clouds Untuk Mempublish game ini secara massal Sudia di India Sudia di India Sudia di India secara massal Dan ya Bisa dibilang pada saat itu termasuk Sang sukses game ini ternyata Di tangan mereka Jadi menyesal lah Publisher-publisher yang awalnya nolak mereka Ya Ternyata game yang dibilang konyol ini Tapi ini klises ya sebenernya Ditolak-ditolak Ditolak Ada yang ngangkat Akhirnya pukul Kemudian ini lah Cerita True story True story dari game ini Akhirnya laku dan Terus berkembang ya Terus berkembang Bahkan ya sampai sekarang masih dijual Sebenernya game D&D ini D&D ini Sebenernya sampai edisi keempat Wow Masih ada yang main gitu Dari situ sebenernya bisa kita simpulin Kenapa game ini bisa disebut Father of RPG Yes Karena hampir semua Elemennya si RPG ada ya Tercipta di sini Tercipta di sini Tadi adanya experience point Naik level Pemilihan kelas Itu udah ada di sini ya Jadi ya Dungeons juga ya Ya iya Udah bisa dibilang Bapaknya RPG Bapaknya RPG Cedikitus Nah Mungkin Dari sampai sini Game RPG ini makin berkembang nih Sehingga dibikinlah si D&D ini Open Game License ya Open Game License Open Game License sama Oh ya Sama si Penerbit yang tadi ya Sama Windows at the cost Sama Windows at the cost Itu dibikin jadi Open Game License Jadi semacam apa ya Lisensi untuk bikin game dengan mekanik yang sama Gitu loh Jadi semacam izin lah ya Mungkin kalo sekarang engine kali ya Engine Kayak semacam engine gitu Jadi lo boleh bikin board game Misalnya temanya Star Wars nih Tapi pake mekanik yang sama dengan si D&D ini Gitu nyomot aja gitu mekaniknya sama kayak gitu Dan masuklah game ke era digital Digital game Nah disini Menurut gue Siapapun orangnya itu yang bawa game RPG ke era digital Thank you banget Di era digital Nah ini udah mulai masuk nih Sebera industri game pada saat itu ya Di tahun 70-an juga Udah ditemukannya video games Nah Inventor tertarik untuk melakukan Development game RPG ke dalam computer pada saat itu Dirubah formatnya jadi digital Ya gitu ya Salah satunya itu ada Donda Glow Dia itu mahasiswa dari Clermont University Center Yes Tahun berapa tuh? Tahun 70-an Masih 70-an Masih 70-an? Masih tahun 70-an Oke Kurang ga pasti tahunnya 70-an berapa gitu 70-an lah Dia iseng-iseng sih sebenernya Yes Mencoba mengaplikasikan Dungeons & Dragons itu Kedalam computer Ya si digitalnya Dia tiru dari si Dungeons & Dragons dengan judul The Dungeons Dengan judulnya The Dungeons Nah The Dungeons ini tuh udah bisa dibilang game RPG Digital pertama dunia kali ya Ya bisa dibilang kayak gitu Walaupun bukan yang populer gitu Bukan yang akhirnya populer Kenapa? Karena emang dia cuma sharing ke inner circle dia aja Jadi yang main temen-temennya aja gitu Sebenernya saudaranya gitu Jadi ga banyak orang yang mainin Ga di-publish juga ya Ga di-publish secara luas juga Ga di-publish secara luas juga Makanya kesempatan itu diambil Jadi sahabat saya sama Richard Geriat Nah Richard Geriat ini bikin game yang juga ter-transpresi dari situ sebenernya Ya Ter-transpresi juga dari situ Dan justru game dia nih yang jadinya booming Judulnya adalah I Calabat I Calabat World of Doom World of Doom lu bisa liat deh nih Kayak gini gamenya bentuknya Dan Oh my god men Lu bayang Gila Ini gamenya bentuknya kayak gini men Dan lu harus mainin ini Ini booming pada zamannya Gua Aduh gila Gua Tapi emang udah pembaharuan lah Daripada dibandingin sama harus main board game Ini agak mending lah Makanya ini bisa booming ya Sujit sujit satu sama si Richard Geriat ini Iya Karena dia udah bikin game ini jadi booming Dan menginspirasi banyak orang Tahun berapa sih ini? Ini tahun 1979 Oh udah deket-deket tahun 80an ya Iya Dan itu tuh bisa dimainin di Apple II Iya karena dulu memang rajanya game masih di Apple ya Belum di microsoft ya sekarang Gameplaynya ya gitu ya Jalan-jalan di dungeons Ketemu monster Terus kita terlibat ketarungan Di situ kita naik level Ya udah RPG sih ya Udah RPG Cuman ya gitu aja visualnya gitu ya Tapi jaman dulu ya oke lah ya visualnya Nah yang lucu dari game ini sebenernya Publikasinya Jadi Publikasinya game ini Pertama dia independen Yes Karena gak ada publisher yang Waktu itu dia belum ditemukan publisher yang mau Ngepublikasikan game ini Dia itu jual game ini dengan harganya 20 dolar Hmm 20 dolar mungkin sekitar 250 ribu gak ya 200-300 ribu lah ya Secara rupiah ya Nah Menariknya game ini waktu itu di packaging dengan plastik ziplock Untuk ziplock gak sih Ziplock tuh kayak APG buat obat Maksudnya plastik obat Zip obat yang bisa dikutuk Iya Silo gitu Wah itu ziplock kayak Udah gitu Udah gitu Udah gitu di dalemnya Biasanya kan Kaya game-game sekarang Kayak gini nih Ya di dalemnya kan ada Diz gitu ya Sama ada Buku-buku manual gitu ya Nah itu juga ada Ada installation manual Cuman fotokopian Independent Independent Tapi niat kok ini Oke Fotokopian Udah gitu Satu lagi yang paling menarik Nah ini nih yang gue Ada cover kan nih Kayak gini tuh ada cover gitu ya Yes Upwork gimana gitu ya Nah pada saat itu covernya itu digambar sendiri Sama Ibunya Ibunya men Jadi gini Logika gue jadi bertanya-tanya gitu Jadi orang bisa bikin gitu ya Dia bisa bikin game Tapi dia gak bisa gambar cover Sampai nyuruh ibu-ibunya Tapi ya gak masalah Terus ibunya jadi Semacam Sejarah juga di dalam dulu ini Mark Uji Iya Selain Apa namanya Selain tadi akal abet Ada juga yang booming juga sih Sebenernya wizardry juga Wizardry namanya Wizardry tuh Berbarengan lah ya Sama si Ya berbarengan lah Jadi kaya ya Dua-duanya ini sebenernya booming sih Pada saat itu Wizardry tuh dikembangkan oleh Surtag Devlog Oke Gameplaynya nih Kurang lebih sama sih sebenernya Gambarnya Mirip-mirip lah ya Cuma kan Ada beberapa yang berbeda Nah yang beda ini adalah Begitu lu masuk dungeon Udah gitu ketemu monster Lu Disitu ada pilihannya untuk Bisa kabur Bisa fight Pake attack normal Atau mau pake skill Nah Nah Ini item Yang Dijadiin Sebagai role modelnya Game Besar nih Yaitu Final Fantasy Nah Final Fantasy tuh dulu Secara terang-terangan bilang Kalau Wizardry ini adalah role modelnya mereka Ya Dan Final Fantasy itu Sama si Wizardry ini emang ada Kemiripan jadinya Emang udah Agak mirip-mirip gitu Nah Udah gitu Mulai berkembang nih Wizardry dan Akalabed Masing-masing tuh bikin subkelannya juga Ya Wizardry dia bikin Wizardry 1 Wizardry 2 Wizardry 3 Soan-soan lah ya Dan Akalabed pun juga gitu Cuman beda nama Dia mengembanginya dengan nama Ultima Ah Si Richard Garriott ini Dia Ultima Dan itu juga booming juga tuh Ultima 1, Ultima 2, Ultima 3, Ultima 4 Sampai Dijamannya Ada internet Udah masuk online ya Ada tuh Ultima online Wow Ultima online Ada yang banyak Nah Tapi ada fakta lagi nih Mengenai si Final Fantasy Yang mungkin Ya trivia aja ya Masih jadi pas sebelum Ngeluarin Final Fantasy tuh Mereka tuh udah nyaris Udah hampir selesai Akhirnya mereka ngeluarin satu project Yang terinvestasi dari Si Wizardry ini Dengan nama Final Fantasy Kenapa Final Fantasy Karena Ya emang pahin loh Awalnya project finalnya mereka Dan kayaknya mereka udah kayak Jadi ini yang terakhir Kalo gak berhasil juga ya udah Dan Boom Game-nya booming Sampai akhirnya kita bisa Nyampe ke eranya Final Fantasy 7 Final Fantasy 15 Gitu yang Grafiknya semakin-semakin gila Banyak juga game-game lain ya Yang di RPG tuh Nongol Di PC tuh apa Cinta? Di PC Nah udah ini udah masuk ke Video-video game kesinian ya PC udah 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 Mumpunir Makanya keluar disitu Ada Diablo Diablo tuh Pada tau kan Diablo kan Diablo ini Dia dikembangkan Sama Bizarre Yes Bizarre ya Barang sama si K.Barduski Ya Dan ini booming juga kan Pada saatnya ya Tuh Dan itu salah satu Game juga yang Revolutioner Kalo menurut kita nih Di PS1 Kalian pada Final Fantasy 7 Ginget banget sih gue Berkesan banget sih buat gue itu Itu berkesan Itu berkesan banget di PS1 Si crowd strive itu Itu game RPG yang Kalo menurut kita sih Pada saat itu Berkesan banget Karena apa? Dia punya storyline yang kuat Ya Emang gini Salah satu Keunggulan dari game RPG Memang storyline yang Memang strong gitu ya Storyline yang kuat Walaupun gak semua lah ya Ya Di jaman PS1 tuh Ada banyak tuh Ada banyak Cuman Final Fantasy 7 Caudan Terus Ada apa lagi banyak ya Ada beberapa yang lain gitu Cuman Si Final Fantasy ini Kayak nyolong fokus aja gitu Kayak dia emang bener-bener Itu bener-bener ngebuka Mata gamers Terhadap dunia RPG games gitu Menurut gue sih Menurut kita gitu ya Kenapa? Karena Gini Gue dulu sama Nanda gitu ya Kita kecil bareng juga gitu Dan kita sempet kecil juga Gak langsung tua Nah Kita juga Sempet Mainin game ini Dimana kita tuh Belum terlalu ngerti Yang namanya bahasa Inggris Jadi kita mesti ngerabar-rabar gitu Cuman Terima kasih sama game ini Jadi gue setuju banget Kalo banyak anak-anak gamers itu Belajar bahasa Inggris Sama Gamenya itu sendiri Kenapa? Karena Game ini saking menariknya Itu ngajak kita buat Ya kita harus ngerti Kita harus ngerti gitu Kita harus belajar Walaupun pada akhirnya Kita harus tetep aja gitu Kita gak sepenuhnya ngerti gitu Lu main game ini Sambil buka kamus Gitu Tapi ya itu tadi Jadinya emang game ini Bener-bener nyolong fokus ya Menurut gue Emang bener-bener Jadi evolusi lah ya Revolusi Revolusi Akhirnya disini Udah mulai masuk ke Modern RPG games Dimana disini Udah console semakin banyak kan Udah ada Xbox One Udah ada PS3 PS4 PS2 Dan ini Dengan personanya Ya Wah itu udah makin Berkembang Kesat nih Dunia industri game RPG Pada saat ini Selain di Konsol atau PC Ada juga di mobile Ada juga di mobile Banyak juga di mobile Banyak juga di mobile Masak-masak Itu judulnya adalah Evoland Judulnya Evoland Nah ini dia Game-nya Evoland Lu bisa download di Google Play Itu dia jadi kayak Menunjukin Step by step tuh Dia berwarna Terus grafiknya itu Bertambah-terambah Jadi lebih keren gitu Selanjutnya Ini bisa lu download Di Google Play Dengan Harga Rp 74.000 Di game ini lu Bisa ngerasain Experience Gimana sih Perjalanan game RPG itu Dari mulai hitam putih Dengan grafis yang sederhana Sampai grafis yang Bisa dibilang Ya keren lah ya Segini ya Untuk di mobile Ini Worth it lah untuk dimainin Kayaknya Rp 74.000 Cuman ya Memang nggak Bagus Bagus banget Cuman ya Mayan lah Experiencenya bakal dapat Itu yang kalian mainin Sejarahnya adalah Dari sebuah Table Top Games Yang di create Sama 2 orang gila Karena kenapa gue Selalu dari tadi bilang Si DPS ini orang gila Gila disini Menurut gue Konotasinya cukup positif Maksudnya Gokil gitu Maksud gue Tua Eden Dia sampai mikirin Ornamen-ornamen kecil Detail-detail kayak gitu Sampai sekarang Sampai hari ini masih dipakai Gitu loh Si prinsip-prinsip Danches and Dragons Dia bisa dibilang kayak gitu Makanya pantes banget Kalau DND ini bisa dibilang Sebagai Bapaknya game RPG Menurut gue Game yang paling berkesan Buat gue apa ya RPG game Gue paling suka RPG game Klasik sih ya Terutama di RPG Tadi Final Fantasy 7 Sama Street Gordon series Ya Karena itu gue Kalau main game RPG Yang penting mas Cerita Gameplaynya ya Gitu-gitu aja Sebenernya game RPG Repetitif sih sebenernya Cuman ceritanya ini menarik banget Gue sama aja sih Tapi kalau Gue harus punya opini yang berbeda Gue bakal milih serinya The Witcher Gue bener-bener Jatuh cinta sama si Gerald Kenapa? Karena emang Menurut gue Ini salah satu game RPG Voice act-nya Terus ambience-nya Itu Boom Tapi ya Yang masih di umur Jangan coba-coba Buat main Game The Witcher Jadi ya Itu Sejarah Yang secara singkat Bisa kita jelasin Sebenernya Ya Panjang banget sih sebenernya ya Kalo kalian mau ngurut satu-satu Cuman mungkin bakal ngurutin Cuman mungkin ya Garis besarnya cuman Seperti yang tadi kita jelaskan Oh iya Share juga ya Menurut kalian game RPG Apa yang menurut kalian berkesan Tulis di komen di bawah aja ya Tulis di komen di bawah Beserta alasannya Biar asik aja gitu ya Yang lain bisa baca juga Sudut pandang kalian Kayak apa Mengenai game RPG Yang kalian sukain Boleh like videonya Bermanfaat Paling tidak Boleh dislike Kalo menurut kalian Video ini gak ada gunanya Pulis alasannya apa ya Pulis alasannya Pulis alasannya Biar bisa jadi Evaluasi buat kita Lalu Boleh subscribe Kalo kalian yang mau ketinggalan Sama Video-video Yes Dan Feel free to share Berbagi itu indah teman-teman Jadi silahkan Kalo menurut kalian Ada teman-teman yang butuh Untuk nonton video ini Silahkan kalian share Silahkan di share aja Oke kayaknya segitu aja Untuk sejarah RPG Sorry kalo ada salah-salah Karena ini Break lagi Sudut pandang si anak tua aja Share sudut pandang kalian di bawah sini Boleh bang Feel free Oke gitu aja Gue Adita Wangsa Gue Nanda Izin pamit Jangan lupa bahagia Keep playing games Bye bye